Wah, sorry bro, tinggalan bro Sudah lama menunggu ya? Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Abah Ibet Manusia Sotoy Tingkat Dewa Kali ini kita skip dulu Masalah kopi-kopi dan Permesin-mesinan Kita akan bukan unboxing ya Tapi hanya sekedar sharing Peralatan-peralatan yang akan kita gunakan Untuk channel ini Supaya teman-teman bisa tahu Dan kita lebih bersemangat Dalam membuat video Oke, kali ini ada namanya Tripod Overhead Ini saya baru beli di marketplace Harganya nggak terlalu Mahal Sekitar berapa ya? 300 ribuan Kalau nggak salah nih Ini apaan ini ya? Kok kayak tas kosmetik gini ya? Oh Lampu Oh, dapet lampu ternyata Dapet lampu Ini apa nih bro? Ini kayaknya buat handphone nih Jadi Kayaknya nih bisa gini Oh iya bener Bisa gini nih Bisa tiktokan dong nih Kalau kayak gini Eh, masih ada Untung HP gue nggak kena Oke Ini buat kamera Kita skip dulu Ini lampunya Ke USB Tapi nggak dapet chargernya Nanti kita pakai Charger kita yang ada Kemudian ini Ada Wow Wow Langsung Wow Ini apa ya? Ini simpen Buat ngirim paket Hemat Abet Ini apa ya? Ntar kita Check-check-check Bongkar dulu kali ya Bongkar dulu Wih Wih Song Buang Wow Ini tripodnya Ini kayak Tripod itu Layar Backdrop kemarin tuh Mirip Terus gimana masangnya ini Nah ini dapetnya Ini Jadi ini pembeliannya Saya beli satu paket Dari Medio Saya nggak tau Medio ini nama Toko atau merek produk ya Kalau ada yang tau Komen ya Saya sih kemarin Suman cari di marketplace Terus cari Overhead tripod Overhead tripod Cari yang termurah Dapetnya ini Jadi karena kita Kemarin agak Gimana ya Ngambil videonya itu Kurang Anglenya itu Kalau dari atas kan Agak kurang jelas ya Buat teman-teman ya Jadi Diharapkan nanti Dengan alat ini Bisa lebih Informatif Lebih detail lagi Pengambilan gambarnya Karena Kalau Dari samping itu Kan agak Gimana ya Kurang Kurang oke lah Ini Ini tripodnya Kalau bisa Maju mundur Dan ini Dapat kantongnya Lumayan Oke Jadi gak Gak ribet-ribet Kalau mau Mobile Ini apaan ya Kantong Oh ini Ini kayak Nanti bisa diisi Buat ini Kayaknya Buat pemberat Ntar kita coba Sekarang kita coba Rangkai dulu ya Rangkai dulu Ini saya Simpen Jangan dibuang Ini Buang Ini Buang dulu Gaya doang sih Dibuang Ntar bungut lagi Kemudian Cara ngerakit Nye Ntar Gue sih kemarin Sudah Lihat-lihat ya Dan jelas Ini di bawah Ini tingginya Bisa Tingginya bisa Berapa nih 2 meter Harusnya Dapat 2 meter Jadi Kalau pas kita duduk Gak nyampe 2 meter Ini mah Gue pas ini Gak nyampe 2 meter Tinggi gue aja 160 Berapa ya Gak nyampe Ini 2 meter Segini Tapi kalau Itu kan Kebanyakan Kita nanti Duduk ya Pas lagi Itunya Lagi Mampil videonya Ini Oke Ini dibuka Gini Dibuka Kemudian Ini bisa Masuknya mana Gini ya Cus Kok gak ngonci Terlalu bersemangat Terlalu bersemangat Oh Dia bisa besar Bisa kecil Oh Ini yang jepitnya Nih Ini Ini Kemana lo Ini Sini Lalu ke sini Lalu ke sini Lalu ke sini Nah Jadi Buat mancing Nah Ini Nanti Dipasang Di Sini Lalu ke sini Lalu ke sini Kalau mau ditingin Kalau mau ditingin Nah Gini masangnya Simple sih Ternyata Simple 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 Kemudian Lampu Lampunya Ini Kok ada Apa ya Oh Ada Plus Minus Kita coba ya Coba Wah USB gue jauh Oke Nyalah Lampu Oh Woi Gue bisa Kayak Ini Ini Kalau buat TikTokan ya TikTokan ya Gini Oh Oh ada dimernya Bisa digedein Kecilin Digedein Kemudian Yang tengah Apa nih Oh Dua Oh dua warna Bisa putih Kuning Putih Warm Ini white White warm White warm Terus Nah Sekarang Kita coba Pasang Lampunya Ini Sekarang Lampunya Tadi kan Udah bisa Nyala ya Oke Lampunya Bisa nyala Kemudian Kita Masang Ini Ke Sini Nah Ini gimana Nih Nggak bisa Bro Oh Ini Drat Oke Nah Ini bisa Bisa Berarti Kalau kita Mau pakai Mirrorless Kayaknya Ini Ininya Nggak bisa Ini Nggak bisa Jadi pakai Ini kalau Buat Mirrorless Ya Kamu diakalin Tapi kita Perlu Nggak ya Tapi kalau Buat HP Ini bisa Nih Jadi ini Kunci 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 Jadi kalau ini Kayaknya fungsinya Buat Ngebalance Balancenya Ya Tarik Ini Kesini Kunci Nah Kan ini Masih Nggak Balance Ya Ini Ini Tugasnya Adalah Untuk Kita Pake Memengimbangin Kita Pakai Apa Ya Batu Kali Ya Tuh Ini Bisa Disi Batu Nih Tempat Gue Nggak ada Batu Oh Ini Ada Tumblr Ada Ini Lumayan Tumblr Keren Ini 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 Graffin Sendiri Ya Iya Dong Bu Ada Angkanya Bli Di Mana Bro Di Laser Sarkat Depok Punya Ada Graffir Nye Lagi Berapa Cuma Tidak Buset Targo Bikin Buat Abah Ibet Bisa Ya Bisa Kustom Kan Keren Tumblr Tapi Kalau Jatuh Sayang Nah Ini Kita Pasang Ini Ini Rampong Rampong Juga Muter Muterin Oh Ini Ters Nah Bisa Ngembangin Cuman Ngeri Juga Kalau Kamera Itu Ya Kamera Mirrorless Ya Kita Tes Pake HP HP Jadinya HP Di Nah Kalau Kayak Gini Gimana HP Di Bawah Apa Ya Coba Pake HP Tapi Ini Oh Dia Modalnya Pair Nampai Nggak Si Gue Eh Kan HP Gue Kebawah Gini Nah Ya Pencet Semua Kalau Kayak Gini Berarti Kita Mundurin Cus Masih Berarti Ini Mundurin Nanti Berarti Nanti Tinggal Main Ini Ngebalance Di Berat Beban Tapi Kok Ngeri Ya Oke Oke Tes Dulu Kayaknya Nggak Ini 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 Ya Allah Gue Norah Amat Ya Oh Gini Ini Bisa Melar Kencelin Dulu Aduh Wah Keren Nah Ini Lebih Stabil Nih Lebih Stabil Coba Kita Ambil Video Ntar Muka Gue Nggak Dikenal Ya Gue Gimana Nyalain Ini Kita Coba Ambil Video Pake Ini Ya Cus Cus Oh Terlalu Ini Mendar Gak Apa-apa Oke Disini Ada Sebuah Remote Mobil Memerka Kelihatan Oke Oke Si Ya Keren Ya Nah Nanti Ini Bisa Kita Belum Mutusin Apakah Pake Handphone Aja Atau Pake Mirrorless Atau Pake SLR Kayaknya Nggak Bakal Kuat Oke Segitu Aja Video Singkat Sebelum Saya Tutup Saya Mau Ambil Kesimpulan Kesimpulannya Adalah Barang Ini Cukup Oke Harganya Dengan Harga 300 Ribuan Kemudian Tingginya Ya Memang Tidak Tinggi Tinggi Amat Ya Cuman Tapi Lumayan Tinggi Coba Kalau Kita Maksimalkan Nah Coba Ini Kalau Saya Review Sambil Berdiri Masih Kelihatan Nggak Di Layar Sudah Nggak Kelihatan Ya Tinggal Nanti Kabel Ini Kita Kesini Apalagi Kalau Kita Nge-reviewnya Sambil Duduk Ya Kalau Sambil Duduk Aman Banget Pasti Cuman Memang PR Apa Ini Nggak Ada Sih Kalau Kita Duduk Nih Kalau Duduk Gini Aman Nggak 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 Hasil Hasil Video Video Oke Nah Kekurangannya Nggak Tau Kayaknya Saya Belum Nemuin Kekurangannya Karena Nanti Kalau Sudah Dipakai Baru Ketauan Kekurangan Ini Baru Banget Dibuka Belum Pernah Kita Pakai Sama Sekali Untuk Shooting Jadi Nanti Saya Kasih Update Kalau Misalkan Ada Kekurangannya Oke Itu Aja Video Singkat Kali Ini Kalau Ada Yang Mau Nanya Silahkan Di Komen Kalau Kira-kira Ini Berguna Buat Teman-teman Yang Lain Tolong Di Share Jangan Lupa Di Subscribe Karena Next Video Dengan Adanya Penambahan Alat Ini Mudah-mudahan Kami Bisa Lebih Memberikan Informasi Tentang Produk-produk Yang Lebih Kecil Segit Video Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh